Assalamualaikum geng, welcome back to my channel Oke geng, jadi hari ini aku mau tunjuk cara gunakan Boost Pay Later Sebab ramai yang komen aku untuk tanya Macam mana penggunaan dia Untuk video kali ini Aku pun baru pertama kali aku guna So, kamu lihat sini masih 1 ribu lagi Jadi Aku boleh pakai dalam 1 ribu ringgit lah Maksud dia, limit aku So, limit Pembayaran 200 ringgit Maksudnya 200 ringgit tu aku perlu jelaskan Sebelum Ataupun selepas 30 hari lah So, disini Aku terus direct ke Boost Pay Later Dan aku cuba Untuk bayar aku punya bil selkom dulu lah So, yang kalau kamu tengok Sini, home tu dia tidak apa-apa Di sebelah kanan, macam yang di Bawah-bawah ni, ada macam yang Pay Later kan Itu saja kita boleh guna untuk Boost Pay Later lah So, kalau kamu mau guna untuk bayar Boost Pay Later Itu pastikan dia ada Syarat untuk bayar Pay Later Kalau tidak, macam contoh Maxis Kamu tengok sini Tidak, memang tidak boleh lah So, disini aku cuba masukkan Nomor account, nomor account dan nomor handphone Selkom aku So, ini Aku perlu isi lah So, aku cuma letak ni nomor Nomor handphone dengan nomor account Dan juga tekan next So, disini So, disini nanti dia akan Otomatik terus Bagi amount yang berapa perlu aku bayar So, amount dia dalam 137 ringgit 5 cent Boleh juga kasih lebih Minimum dia 5 ringgit So, aku kasih 15-16 sejak So, aku baru mau coba kan So, kalau kamu tengok sini 137 ringgit Memang Bayar rendah Tapi dia ada cas Seperti itu dalam Berapa persen So, aku perlu bayar dalam 140 Berapa ringgit Aku lupa sudah Sementara ya 142 ringgit 53 cent So, disini kamu tengok Wakala fee itu 5 ringgit 48 cent So, itulah yang cas lebih dia lah Jadi, kalau kamu rasa Harga dia berbaloi untuk bayar Kamu bayar lah So, ini dia punya receipt nanti Cuma sebelum Kamu Kau hasi confirm Kamu perlu tekan yang butang paling bawah sekali Ada butang kunci itu Authenticate itu So, kamu cuma masukkan Kamu punya pin bus Dan Di situ Dia kamu Maksudnya kamu setuju lah Yang 5 ringgit lebih itu So, kamu perlu bayar 140 Lebih Yang ini successful 137.05 Tapi Nanti yang kamu jumlah perlu bayar 142 ringgit Yang tadi itu lah So, disini aku tekan balik yang itu Pay bus balik itu Kita tengok dulu Jumlah 1 ribu itu Berkurang Dan juga Aku perlu bayar Yang 142 ringgit Eh, 137 137 itu Dalam 30 hari akan datang lah So, aku udah pasti Apa tuah kalah free So, siapa-siapa yang tau Nanti tolong jelaskan lah Di ruangan komen ni Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton